Warga desa Gedang Sewu, Pare Kediri, Jawa Timur digemparkan atas temuan balita dalam kondisi tewas mengenaskan. Korban tewas dengan luka parah pada bagian kepala. Sementara saat ditemukan, ibu kandungnya menghilang. Rumah di desa Gedang Sewu, kecamatan Pare Kediri, Jawa Timur ini menjadi saksi bisu. Azep, seorang balita tewas dalam kondisi mengenaskan. Korban diwawak rumah sakit dengan luka pada bagian kepala akibat serangan benda tumpul. Polisi yang mendapat laporan tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian berkara, serta serangkaian penyelidikan. Saat kejadian, tetangga mendengar teriakan nenek korban dan mendapati korban dalam kondisi bersimbah darah. Ada teriakan dari ibu pembahnya itu, minta tolong, minta tolong. Di dalam motor saya, saya patahin ini, apa bu anak? Enak apa? Ada apa? Terus, butuh bu, butuh bu, butuh bu. Terus, saya masuk ke rumah. Masuk ke rumah nyambahnya itu, saya lihat, aduh kok anaknya tidur terhentang, anak yang kecil itu. Saya bopong gini, kepalanya sudah mengeluarkan darah. Dugaan kuat untuk pelakunya ini masih dalam ikman keluarga ini. Saat ini kita masih melakukan pendidikan, insya Allah jangan terdekat, kita bisa mencapai pelakunya. Itu di rumah atau seperti apa? Ya, kalau untuk kondisi penemuan daripada korban, itu ada di rumahnya sendiri. Luka di mana saja, Nen? Sementara ini, tutup lukanya, kalau secara fisik luar, kita melihat ada luka di bagian kepala. Tapi nanti kita masih menunggu hasil otopsinya, lebih jelas apa menjadi penyebab kematian daripada korban. Usai menjalani otopsi, selanjutnya korban dimakafkan di pemakaman umum desa setempat. Sementara pelaku masih dalam pengejaran anggota Satres Krim Polis Kediri. Sakit hati, suami jarang pulang. Seorang ibu tega melampiaskan rasa sakit hati dan kekecewaannya dengan menganiaya anak kandungnya. Kekecewaan pelaku memuncak saat anaknya rewel dan tidak mau makan. Bayi berusia 1 tahun 5 bulan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya yang berada di perumahan CBA Nigold Desa Mapanget, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Diduga bayi tewas dianyaya ibu kandungnya sendiri. Jaset bayi dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Manado untuk diatopsi. Sementara ibu kandung korban telah diamankan di Polres Minahasa Utara untuk menjalani pemeriksaan. Terungkap sudah, motif seorang ibu di Mapanget, Minahasa Utara tega menganiaya anaknya sendiri hingga tak bernyawa. Pelaku sakit hati, suaminya jarang pulang. Mirisnya, rasa sakit dan kekecewaan pelaku dilampiaskan ke buah hatinya yang berusia 1 tahun 5 bulan. Perbuatan A terhadap anaknya terjadi saat korban rewel dan tak mau makan. Pelaku kesal dan memukul wajah anaknya hingga korban terjatuh ke lantai. Seketika, korban alami kejang-kejang dan nafas berat. Pelaku yang panik berupaya memberi pertolongan. Namun, nyawa korban tak tertolong. Memangkan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan umum tangan bersahga dan menggunakan botol kedang. Motifnya yaitu sakit hati, luken kom, karena suami jarang pulang dan sering berkelahi sehingga dilambiaskan kepada anaknya sendiri. Kini, A mendekam di balik jeruji besi Mapo Res Minahasa Utara. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ditambah sepertiga karena dilakukan oleh orang tua kandung. Seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku, usai bertengkar dengan suaminya. Eka 25 tahun, Tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Korban ditemukan Sabtu malam meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Jalan Siwalan Kertor, Tengah Gang Anggur, Surabaya. Eka diamankan di Gunung Kidul, Yogyakarta oleh tim reskering Polsekwono Cholo, Surabaya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan bayi berdasarkan keterangan nenek korban yang juga sempat diancam dibunuh oleh pelaku jika melapor polisi. Dari hasil otopsi, tim Inafis korban meninggal dunia akibat pokulan di bagian belakang kepala. Motif penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku, usai cecok dengan suami. Dilakukan, ibunya melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri. Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berpulang kali. Sehingga hasil daripada orang TKP itu menemukan bahwa salah satu faktor korban itu meninggal dunia adalah terjadinya penganiayaan. Tak hanya mengemankan pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Kini atas perbuatannya pelaku dianjang hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang ibu tega membunuh anaknya di sebuah hotel. Selain karena terlilit utang pinjaman online, pelaku juga depresi. Kasus Rizka, seorang ibu rumah tangga yang tega membunuh anaknya sendiri, yang baru berusia 4 tahun lalu gagal bunuh diri di sebuah kamar hotel di kawasan Jalan S. Parman, Gajang Bung, Kursmarang, menemukan fakta baru. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, ternyata tersangka takut pulang ke rumah bukan semata soal tagihan pinjaman online sebesar 38 juta rupiah. Namun pelaku juga menghabiskan deposito keluarga senilai 1,2 miliar rupiah. Hal ini pun membuat pelaku depresi sehingga membunuh anaknya sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri di kamar hotel yang disewanya. Sebelumnya pernah punya masalah sama suaminya enggak sebelum ini? Enggak masih. Memang disuruh menggunakan suaminya, disuruh menggunakan suaminya? Iya, disuruh. Uang 1,2 miliar digunakan pelaku tanpa sepengetahuan suaminya untuk kepentingan belanja online dan pembiayaan liburan sejak tahun 2019 atau selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Modusnya membohongi suaminya seolah-olah liburan-liburan yang mereka lakukan adalah liburan dengan harga promo atau artinya harga normal tapi dia menggunakan uang dari deposito tersebut. Jadi memang berawal dari utang pinjol yang di pinjaman identitas dari temannya itu apa, temannya meninjam identitas dia kemudian bunga berbunga, gali lubang, tutup lubang sampai dengan senilai 38 juta. Dari situ akhirnya dia menggunakan dana pribadinya untuk membayar pinjol karena dia diteror terus. Nah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari pun ternyata dia melakukan atau menggunakan uang deposito yang dipercayakan suaminya untuk dia kelola dengan nama atau sama dia sendiri. Sebelumnya pada 10 Mei lalu, petugas Poresta Besmarang mendapatkan laporan dari manajemen sebuah hotel di kawasan Jalan Esparman, Kajamungkur mengenai adanya seorang wanita tamu hotel yang ditemukan gagal bunuh diri di dalam kamar. Ternyata di tempat yang sama juga ada seorang balita dalam kondisi tewas yang diduga dibunuh terlebih dahulu oleh tersangka. Setelah mendapatkan penanganan medis, pelaku pembunuhan Rizka ditahan dan diperiksa di Maporesta Besmarang dan mengaku nekat menghabisi darah dagingnya sendiri lalu mencoba bunuh diri karena depresi. Akibat terjerat pinjaman online dari awal pinjaman 12 juta rupiah membengkak menjadi 38 juta rupiah. Seorang ayah di Medan, Sumatera Utara, tega membanting anak kandungnya yang masih balita sebanyak dua kali hingga tewas. Pelaku kesal lantaran korban mengganggunya yang sedang tidur. Duka keluarga tak terbendung saat jenaz HR yang masih berusia 2 tahun 8 bulan terbaring kaku di rumah keluarganya di jalan Pasar Merah, Kota Medan, Sumatera Utara. Mirisnya balita perempuan ini meninggal dunia di tangan ayah kandungnya. Sang ayah emosi karena balita menangis sehingga mengganggu tidurnya. Pelaku pun membanting anak kandungnya ke lantai sebanyak dua kali. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Polisi pun langsung menangkap ayah kandung yang berinisial F berusia 31 tahun. Jadi pelaku ini merasa ketika tidur, posisi si anak di samping pelaku, pelaku merasa terganggu dengan anak yang mengganggu tidurnya pelaku. Si anak sempat muntah-muntah, kemudian pelaku emosi, kemudian dilakukanlah tindak pidana pengenehan ini dengan cara membanting si anak sebanyak dua kali. Akibat perembuatannya, pelaku kini ditahan di Polestabes Medan dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun lebih. Pemirsa anak-anak merupakan anugerah dari Tuhan dan sebagai generasi penerus bangsa yang sebaiknya dibimbing dan dilindungi. Jangan jadikan pelampiasan emosi orang dewasa. Sebuah video asusila diduga melibatkan wakil rakyat beredar luas di media sosial. Selengkapnya, tetaplah bersama kami di Realita. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn